Inna Lilahi, penyanyi dangdut Rita Sugiyarto dikabarkan meninggal dunia. Namun sebelum kita lanjut membahas video ini, pastikan sahabat sensasi selap telah menekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu, agar tidak ketinggalan berita menarik seputar celebrity terupdate dari channel ini. Jika sudah, mari kita lanjut. Bagi para penikmat musik dandut dan penikmat film Roma Irama, siapa yang tak mengenal Rita Sugiyarto? Perempuan berparas cantik ini memiliki suara yang dasyat dan mampu membius semua penikmat dandut yang sedang mendengarkan musiknya. Selain itu, hingga saat ini Rita Sugiyarto masih aktif bernyanyi di usia 60 tahun, sementara para penyanyi dandut seusia dia kini telah pensiun di panggung. Salah satu bukti kedahsyatan suara Rita Sugiyarto ketika pertama kali bergabung di grup soneta Roma Irama tahun 70-an. Ia telah berhasil menjual semua albumnya yang berduet dengan Roma Irama dan selalu meraih platinum. Rita Sugiyarto juga pernah merilis lagu tentang suaminya yang berjudul Jackie. Lagu itu menceritakan tentang Rita Sugiyarto yang begitu cinta dengan suaminya. Konon lagu ini kala itu menjadi sangat hits dan begitu populer dimanapun. Stasiun televisi Jepang juga menayangkan video klip dari Jackie milik Rita Sugiyarto tersebut beberapa kali dan membuktikan betapa boomingnya lagu tersebut. Menjadi kiblat dari musik dandut perempuan di Indonesia selain Elvis Sokesi. Di balik menjamurnya penyanyi muda yang lebih mengutamakan goyangan mereka ketimbang kualitas lagunya, Rita Sugiyarto masih tetap eksis karena ia sangat mengedepankan vokal. Karena inilah Roma Irama sempat mengatakan bahwa Rita itu langka karena suaranya yang unik dan indah serta lagunya yang selalu hits. Merupakan seorang artis yang begitu rendah hati karena ia tak pernah menjuj dan membenci seseorang hanya karena penampilan mereka yang buruk. Demi ingin dapatkan popularitas pemilik akun MR Dekamo02 tanpa menyelidiki fakta yang sebenarnya dengan seenaknya memuat tayangan bahwa penyanyi dandut senior Rita Sugiyarto meninggal dunia karena serangan jantung. Kabar ini membuat heboh jagad raya namun tidak membuat si pembuat berita bertambah pengikut di akun TikToknya. Pimpinan redaksi media online nasional mediapatrio.co.id hamdanil askar langsung menghubungi ke whatsapp penyanyi dandut senior Rita Sugiyarto. Ternyata Rita Sugiyarto sehat-sehat saja. Ya bang danil dengan adanya yang membuat kabar saya meninggal. Saya hari ini banyak sekali teman-teman artis yang menghubungi saya. Bilangin bandanil kepembuat tayangannya jangan begitulah ujar Rita Sugiyarto. Sebelumnya ditayangin di Youtube. Juga tiga bulan yang lalu diberitakan juga meninggal dunia demi ingin mendapat banyak subscriber dan penonton menghalalkan segaja cara. Yaitu ada-ada saja orang iseng tapi bikin heboh semua orang. Seperti itu doa hidayah. Bukannya tambah naik subscriber bahkan ditumpahin turun subscribernya oleh kebanyakan penonton. Ujar Witkas Tijo Warga Jakarta kepada MPI Redaksi. Sekian dari video ini terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like share dan nantikan video menarik selanjutnya. Dari Sensasi Selam sampai jumpa lagi. Terima kasih sudah menonton.